Kita beralih ke Kalimantan Selatan Tribuners. Masa dari berbagai organisasi serta serikat buruh dan pekerja melakukan aksi unjuk rasa di Jalan Lambung, Mangkurat, Kota Banjarmasin pada hari ini, Kamis 25 November 2021. Mereka menjuarakan protes terhadap keputusan Dewan Pengupahan dan Gubernur Kalsel terkait upah minimum. Maksud kami upah minimum Provinsi UMP Kalsel tahun 2022. Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami Rekan Ahmad Maudodi, jurnalis Banjarmasin Post yang akan menyampaikan laporan. Halo Rekan Maudodi. Baik Rekan Dea. Iya. Bisa Anda informasikan apa saja tadi tuntutan masa buruh dalam aksi unjuk rasa? Baik, saya bisa mengkabarkan. Di Jalan Lambung, Mangkurat, Kota Banjarmasin ini buruh di Kalimantan Selatan yang tergabung di tiga organisasi dan serikat buruh menggelar aksi unjuk rasa sekitar kukuh 10 WIB. Tadi siang ini mereka kembali menjuarakan terkait protesnya, keputusan Gubernur dan Dewan Pengupahan Kalimantan Selatan yang sebelumnya menetapkan kenaikan UMP Kalimantan Selatan tahun 2022 ini hanya sebesar 1,01 persen. Mereka menggelar aksi ini di Jalan Lambung, Mangkurat, tepatnya di depan kantor DPRD Provinsi Kassel. Karena itu harus walu intas di Jalan Popol ini sempat direkayasa sehingga para pengguna jalan ini diarahkan ke jalur lainnya untuk memutar. Begitu Dea. Ya lalu apakah sudah ada perwakilan dari pemerintah atau DPRD yang menuhi masa pengunjuk rasa hari ini? Baik, masa pengunjuk rasa tadi cepat ditemui oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kassel, Bapak Sumpansa, dan juga Sekretaris Komisi 4 DPRD Provinsi Kassel, Bapak Feman Yusi. Namun mereka ini menolak hanya ditemui oleh dua orang tersebut pasalnya mereka meminta dan bersikras untuk bertemu langsung dengan Gubernur Kassel Haji Sabirinur untuk menyampaikan protes mereka serta meminta Gubernur untuk mencabut SK Penetapan Kenaikan UNP Kassel 2022 ini hanya 1,01 persen. Begitu Dea. Ya, Rekamu sudah dilalu apakah saat ini masa aksi masih bertahan di lokasi aksi unjuk rasa? Baik, dari pantauan kami tadi hingga kurang lebih pukul 16 WIB ini masih ada sebagian masa aksi yang bertahan meskipun mayoritas tadi sudah meninggalkan lokasi karena dalam, tadi sempat para perwakilan masa ini mengikuti audiensi dengan pejambat provinsi dan anggota DPRD ini mereka dijanjikan untuk dijadwalkan bertemu langsung dengan Gubernur dalam 1-2 hari ke depan sehingga mayoritas dari masyarakat penduduk rasa juga ditambah dengan hasil keputusan MK mereka banyak yang sudah meninggalkan lokasi namun mereka tetap bersikeras agar Gubernur Kassel ini memiliki memanfaatkan kewenangan otonomi daerahnya untuk bisa meningkatkan UMP tidak hanya mengikuti alur yang ditahatkan pemerintah kesempatan dunia Ya baik, Gubernur Rekan Maudodi juga sudah sempat melakukan wawancara bersama Ketua Federasi Serikat Buruh Metal Indonesia Kalsul ada Yuyun Indar atau berikut kami tampilkan keterangan lengkapnya Yang pasti tiga elemen kita aliansi pekerja buruh-buruak turun kembali hanya satu tujuan Gubernur harus hadir dan menganulir surat keputusannya tentang Paminimo bahwa itu sudah kita teriakkan dua minggu atau tiga minggu yang lalu ya tolonglah didengar karena apa? jangan Dewan Pengupahan Provinsi dan bahkan Gubernur sendiri jadi stempelnya pusat kita tidak menginginkan itu sama aja gak ada, gak perlu ada keunangan daerah harus seperti itu nah buat apa juga buruh dinaikkan di Kalimantan Selatan hanya 1,01% buat apa? ya kami tantang balik aja juga gak usah naik dengan catatan harga-harga barang khususnya sembako tidak naik berani gak? tantangan kami kaum buruh diterima oleh pemerintah ini terima kasih sudah nonton jangan lupa like, subscribe, dan share ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!